Masjid butuh bantuan Berangkat Jum'atan Ini masjid atau musyola nih? Musyola Berangkat Jum'atan Jangan cuma bawa tasbeh sudara Bawa duit Ini tasbeh gede-gede Duit kagak dibawa Masjid lagi butuh bantuan Kubah belum jadi Jendela belum rapi Tasbeh dibawa Duit dibawa juga Ini kadang jikir tergantung Kotak amalnya Masih jauh Begitu di depan dia Astagfirullah Astagfirullah Begitu lewat Alhamdulillah Pelit Enggak bertakwa Enggak bertakw Kurang takwanya sudara Fisaro Nggak usah banyak alasan lagi susah Nyumbang sudara Semampu kita Tuh ciri Berhasil puasa kemarin Jadi orang takwa Dia mau nyumbang Berbagi Berimpak di jalannya Allah Baik dalam keadaan senang Maupun dalam keadaan Susah Giliran buat dosa Buat maksiat Rajin nyumbang sudara Dangdutan Nyawer Paling depan Giliran istri Minta duit Buat nafkah Nggak dikasih Anak Minta jajan Nggak dibagi Cewek Nggak dikenal Royal banget Duitnya keluar Sudara Betul nggak Korban Nggak mau Beli sapi Nggak Beli kambing Nggak mau Beli kebo Nggak mau Giliran Daging Tiga on Lapan puluh juta Berani bayar sudara Daging apa Daging online Tuh Daging online Lapan puluh juta Tiga on Ada yang dua ratus juta Masya Allah Nikmatnya cuma lima menit Apesnya lima tahun sudara Tuh Betul nggak Amma akhirat Pelit Amma dunia Begitu royal Mending dunia kebaikan Dunia maksiat sudara Bukan ciri orang bertakwa itu Ciri orang bertakwa Yang begini Rajin nih Bantu 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 sudara Ciri orang bertakwa Lanjut Yang kedua Mampu menahan amarah Kenapa lu Berak Orang medan Sabar Makanya orang kalau marah Wuduh Karena marah itu setan Setan dari api Api padam dengan air Orang kau lagi marah Jangan lu ke dapur Lu ngambil golok Lu ke kamar mandi Lu berendem Kalau perlu Nyemplung kekali Sudara Marah Setan Setan dari api Obat marah Kata nabi Wuduh Karena wuduh itu air Air Memadamkan api Amarah Sabar Gua mau sabar Mana golok Mana golok Jangan Nanti nyesel Napsu itu Ya Nyesel Marah sama suami Gara-gara cemburu Ada SMS Yayang Yayang Handphone dibanting Mana boleh kredit Pikirin Bisa jadi yang yayang Yayang itu Bekumis Sudara Dia lagi iseng Ngerjain suami Ibu Ibu jangan marah dulu Tanya baik-baik Kalau perlu Telepon balik Bisa jadi langsung Mailbox Sudara Betul gak Beli pulsa Murah Beli nomor Sekarang Murah Gampang orang Bikin fitnah Adu domba Di antara Suami dan istri Betul gak Dendam Nanya gak mau Ini laki Kurang ajar Malem-malem Ambil balok Ketok palanya Letak Potong Dimutilasi Masya Allah Ada tuh kejadian Di depok Maaf ya Itunya dimutilasi Dipotong Karena keselnya Bencinya Tidak boleh ada orang Yang memiliki Dipotong sama dia Digoreng Sudara Dimakan Beneran Polisi tanya Itu rasanya gimana bu Wah Mentahnya aja enak Bagaimana matangnya Astagfirullah Ha 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 Lu yang beginian Paham loh Tadi gue ceramah Gak paham Marah Dendam Benci Mampu menahan Amarah Sudara Tapi gak cukup Nahan amarah Doang Kata Allah Orang yang nahan Amarah Bisa saja Amarahnya Disimpan Jadilah dia Dendam Di dalam Jiwanya Bahkan Seperti Barak Dalam Sekam Satu Waktu Barak Ini Akan Pecah Allah Kepengen Setelah Marah Itu Ditahan Wal Afinan Innas Kau Maafkan Itu Orang Orang Yang Zolim Kepadamu Orang Orang Yang Menyakiti Dirimu Orang Orang Yang Memfitnah Kehormatan Orang Orang Yang Mengomongin Menggibah Membicarakan Aib Maafkan Mereka Setuju Setuju Ini pentingnya halal Lebih halal Kita gak pernah tahu nih Ada orang yang mukanya kita tandain Nih Ini orangnya gue liatin Gak minta maaf Nih kunyuk Sialan Gue tandain mukanya Tahan Tahan Gue udah maafin Gue udah maafin Saya maafin Biar-biarpun Kamu gak minta maaf Saya maafin Saya maafin Enak Walafina Anin Nas Ya Allah suruh kita Buka hati Buka jiwa Memaafkan Orang Yang pernah Menzolimi Kita Insya Jadi tujuan kedua Supaya apa Eh Apa perlu cerita mutilasi tadi Bagi Tuhan paham Yang kedua apa jadi Tujuannya Supaya Supaya Kita Ini jadi Orang Tak Dengan Cara Memaafkan Sudara-sudara Kita yang begini banyak Kan kita tanda ini Orang-orang yang pernah Nyaketin kita Ngomongin kita Di depan meluk Di belakang nikam Di depan dia bicara baik Di belakang dia bicara buruk Kita pasti tahu Wajah-wajahnya Ini wajah-wajah Bermasalah semua Termasuk gue Ya Kita tahu nih Dia orangnya Dia orangnya Dia orangnya Dia orangnya Dia gak minta maaf Gak apa-apa Saya udah maafin Berarti Puasa kita kemarin Sukses Alhamdulillah Lanjut apa cukup Lanjut Ampe jam berapa Ampe pagi Belum pernah ngeliat Ustadz mati di panggung Belum Yang ketiga Halal-bihalal ini Mengingatkan pentingnya Kita bersudara Orang hidup Ini orang hidup semua Atau orang mati Orang hidup semua Betul Butuh temen gak Butuh kawan gak Butuh Butuh sudara gak Yang kaya Butuh gak Yang jadi pejabat Butuh gak Yang kaya Yang miskin Jadi pejabat Rakyat biasa Butuh teman Butuh sudara Butuh kawan Hidup saja kita Butuh orang lain Jangan coba-coba Hidup sombong sudara Sehebat Sehebat apapun Orang kaya Mau bangun rumah Butuh kuli dia Kalau gak ada yang nyemen Siapa yang bangun rumahnya Betul gak Itu kuli yang ketok-ketok batu Orang miskin Gak ada orang kaya Gue saking kaya Makan emas Tembaga Besi Gak ada sudara Gue orang kaya Makan gue besi Itu orang gila Bukan orang kaya Yang kaya Yang kaya butuh orang Bagaimana yang miskin Pejabat butuh Rakyat Apalagi rakyat Ulama butuh umat Umat juga butuh Ulama Hidup butuh Orang lain Gak usah perkara besar Senyum Senyum Ringan Enteng Gampang Tapi kalau gak ada orang Jangan coba-coba sudara Senyum sendirian Apalagi disitu Dari jembatan Orang keker Dari jauh Nah bentar lagi Dia telanjang Habis telanjang Dia lari-lari Senyum aja Butuh temen Jangan coba-coba Nyengir-nyengir Sendirian Gak ada yang ngajak ngomong Gak ada yang ketawa Dia ketawa sendiri Orang senyum Butuh temen Apalagi perkara yang lebih besar Dari senyum Betul Hidup butuh temen Apalagi Makti Ya Biar tahu nih Halal-halal nih Ngingetin kita nih Manusia Sosial Makhluk Sosial Lu yang sok Gue yang sial Makhluk sosial Simbiosis Mutualisme You understand? Pret Saling membutuhkan Antara yang satu Dengan yang lain Kalau hidup saja Butuh teman Butuh sudara Apalagi Tanpa Ada Nyawa Ya Allah Ya Allah Kalau kita mati Meninggal dunia Siapa Yang mandiin Apa itu mayat Mandi sendiri Wah Kalau kita sudah meninggal dunia Siapa yang kafanin Apa itu mayat Ngegulung-gulung kafanin sendiri Butuh teman gak? Butuh sudara gak? Jangan sombong Kita hidup Jangan belagu Kita hidup Jangan suka berantem Kita hidup Jangan suka putus Silaturahim Kita hidup Hidup saja butuh orang Apalagi mati Sudara Betul? Kalau kita meninggal dunia Tanpa nyawa Siapa Yang nyolatin Selama hidup Gak mau sholat di masjid Padahal waktu hidup Sholat di masjid itu Dia makmum Di belakang imam Jangan sampai nunggu Kita adanya Di depan imam Orang mati Di belakang atau depan imam tuh Mumpung masih hidup Di belakang imam Kita bermakmum Jangan sampai Kita di depan imam Allahu Akbar Bangke udah ini Udah jadi mayat Genasa Betul gak? Siapa yang nyolatin sudara? Kalau sudah meninggal dunia Siapa yang nganterin ke kuburan? Ayo Apa itu mayat jalan sendiri? Wah Nyari lubang sendiri Gali lubang sendiri dia Siapa yang murukin? Tidak ada Manusia yang bisa hidup sendirian Rasulullah saja kekasihnya Allah Butuh sahabat-sahabat Ada banyak sahabat-sahabat Rasul Yang begitu hebat menemani perjuangan beliau Apalagi kita yang bukan Rasul Apalagi yang kita Kita yang bukan nabi sudara Ya Jaga persatuan Jaga uhuah Jaga persaudaraan Mudah-mudahan hidup kita saling berdampingan Rukun Aman Damai Tentram Amin Ya Rabbal Bu Bu Ini hidup gak lama Hidup gak lama? Gak lama Tadi Ustaz Ilyas sudah menyampaikan kepada kita Mumpung masih hidup Nanti kalau sudah meninggal Udah gak bisa lagi ibadah Gak bisa lagi sholat Gak bisa lagi puasa Gak bisa lagi tazakat Gak bisa lagi silaturahim Gak bisa lagi ketemu Gak bisa lagi senyum Mumpung masih hidup Senyum yang banyak Kama orang Ketemu teman Senyum Tabas sumuk Fi wajahi Ahika Sodakoh Tuh Kata nabi Ya Senyummu kepada sudara Yang kamu jumpai Dinilai Sedekah Kok dapet nilai sedekah Gampang sekali Solmet Siapa yang bilang Sedekah itu Berat Berat sudara Nyabut duit dari kantong itu Kantongnya 5 cm Kalau udah mau sedekah Itu jadi 2 meter Dah lembut Kantongnya di mana ini ya Berat Sekalinya narik Pila-pila itu Mana yang nolnya paling sedikit Ada seribu Masuk Yang lecek Kalaupun yang robek Sudara Biarin Takmir masjid Yang lem sendiri Berat sedekah itu Berat Tidak gampang Kenapa orang senyum Dapet pahala sedekah Ini kan menarik sudara Bukankah senyum itu Mudah Sahabat bilang Buat orang yang hatinya jelek Gak gampang senyum Lebih gampang cemberut Padahal cemberut itu jelek sudara Udah cemberut Jelek Makin jelek Hidup lah Gak ada orang yang cemberut Ganteng tunggal Yang ganteng aja jelek Betul gak Tapi buat orang yang hatinya Lagi gak bagus sama sudara Cemberut lebih mudah Daripada senyum Sementara senyum itu mudah Buat siapa Yang hatinya bagus Modalnya gampang Satu Pinggirin bibir kanan Atas dan bawah Pinggirin juga bibir kiri Atas dan bawah Tongolin sedikit Lu punya gigi Biar keliatan Berseri-seri Gampang apa susah Makin cakep Makin ganteng Yang hitam jadi manis Betul Coba nek Senyum nek Yaelah Masih tua juga Kelihatan Senyum Mumpung bisa senyum Dapat nilai sedekah Dari nabi Kenapa Karena orang senyum Ngasih cinta Tuh Cinta itu gak ternilai Ada orang lagi jatuh hati Suami istri Baru pengantin baru Dikasih bunga mawar Sat Kuberikan sekuntum mawar ini Kepada engkau Tanda cintaku padamu Ih baby Baby lo manti taget sih Padahal harga mawarnya Cuma 5 ribu Sudara 5 ribu perak Harga mawar Mampu Meluluh Lantahkan Hati Yang kalau sudah keras Lebih keras Daripada batu Tapi dengan mawar goceng Hati perempuan Luluh lantak dia Masya Allah Tuh Kagak Bukan itu maksudnya Ya Senyum Ngebayar Senyum gratis Tapi begitu sudara senyum Banyak orang cinta Orang suka Kalau gak percaya Nih saya kasih tau Satu waktu Ibu bapak Atau anak muda Jalan ke mal Atau ke pasar Atau ke kampung orang Atau ke ganggang rumah Siapa kek Tiba-tiba ada orang senyum nih Sama kita Kita senyum balik gak sama dia Temen tanya Lu kenal? Agak Lu gak kenal Kenapa senyum? Lah dia senyum Gue senyum lagi Tuh senyum Hebat Siapa yang gak suka Dikasih sedekah Suka orang semua Ini saya gak kenal sama ibu Ibu saya kasih duit Tau gak? Saya gak kenal Saya kasih duit Mau dia Senyum dia Senyum kepada orang Yang gak kita kenal Kenapa dia senyum balik? Karena dia merasa Dapet cinta Sudara Dapet perhatian Senyum Mudah-mudahan halal bihalal ini Membuat hati kita bagus Kita pandai senyum Kepada sudara-sudara kita Insya Yang ke Jadi biar bagus akhlak kita Akhlak kita biar bagus sama orang Solmet Saya udah senyum sama dia Kau dia gak senyum balik Jangan buruk sangga Anggap saja orang buta Sudara Oh Saya senyumin Gak senyum dia Sombong Belaku Gak usah Oh mungkin Lagi buta matanya Wih itu Atau lagi gak ngeliat Gak usah yang bawa ke hati Biarin aja Lagi gigi Bisa Udah Jangan Jangan buruk sangka Gak apa-apa Tugas kita senyum Orang gak senyum lagi Biarin aja Solmet Itu orang saya tegor Kenapa dia tidak Negor balik saya Kenapa dia tidak Menghiraukan saya Sombong dia Belaku dia Jangan Bisa jadi Orang budak Sudara Kalau orang budak Bagaimana mau denger Sampai budak juga Gak bakalan denger dia Oh mungkin dia lagi Tidak konsentrasi Butuh Aku Ada gua Ya Jangan buruk sangka Kerjain aja udah Yang disuruh Nabi Akhlak kita mulia Senyum Jangan lupa Insya Yang keempat Ngingetin Ngingetin apa nih Ngingetin Amal Ibadah Yang kemarin Kita kerjain sebulan Ayo Apaan aja tuh Ayo Sebulan kemarin Ngapain aja Puah Puasa Puasa Ini puasa Ngajarin kita Jadi orang Jujur Bu Jujur Kalau ibu yang Ngambil tuh Dompet dari Kantong suaminya Bilang Ini suami mandi Dompetnya dibuka Ada 20 ribu Di embat Sudara Suami nyari Mana Duit Tau Pak Bu Jujur Jangan bohong Anak minta es krim Jangan Jangan beli Itu meracun Beli itu Sudara Tenon 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 Beli Orang dia Jualan Sudara Dibilang Agak jualan Tukang Bah Sampai Gempoh Dorong-dorong Gerobak Dibilang Agak jualan Boong Jujur Ini dosa Turun Temurun Jujur Tuh Puasa Kalau gak Jujur Jadi pengkhianat Jam 12 Siang Dia Mestinya Jam Misalnya Jam 6 Terbenam Matahari Ditandai Azan Maghrib Kalau Dia Tidak Jujur Jam 12 Siang Buka Puasa Ditanya Kalau Buka Jam 12 Sebab Ajannya Mirip Maghrib Muka Gile Ajannya Mirip Ajannya Mirip Kecuali Subuh Sudara Ajannya Mirip Katanya Jujur Jujur Maghrib Siapa Yang Paling Ditunggu Tunggu Saat Bulan Buasa Tukang Ajan Maghrib Siapa Namanya Pak Saat Itu Yang Ajar Pak Saat Itu Yang Ajar Mari Kita Nantikan Saat Ajan Maghrib Ya Berarti Si Saat Itu Yang Ajar Biar Kenal Yang Ajan Itu Saat Kita Nantikan Saat Ajan Maghrib Itu Itu Terlambat Ketawenya Orang Jujur Dilatih Lewat Puasa Kalau Enggak Jujur Lagi Sholat Ambil Huduh Kumur Kumur Tiga Kali Yang Satu Kebuang Yang Dua Ditelen Orang Tidak Jujur Puasa Ngajarin Kita Jadi Orang Jujur Jujur Puasanya Boleh pergi Jujurnya Enggak Boleh pergi Amin Dua Habis Puasa Buka Terus Ngapain Sholat 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 apa Maghrib Isha dulu Mengebut Aja Terawih Baru Terawih Berapa rokaat Dua puluh Plus Tiga Oke Majoritas Di Indonesia Dua puluh Plus Tiga Banyak apa Sedikit Bandingkan Dengan Sholat Fardu Sholat Terawih Berapa rokaat Dua puluh Plus Tiga Dua puluh Tiga Sunnah Hukumnya Sunnah Dua puluh Tiga Hukumnya Sun Sholat Fardu Hukumnya Yang lima Hukumnya Wak Wajib Berapa rokaat Totalnya Tujuh belas Nih kita bandingin Yang dua puluh Tiga Sunnah Kita semangat Bayar Cash Sejam dua jam Selesai Tukerawih Yang Tujuh belas Rokaat Wajib Bayarnya Kredit Ngicil Sudara Betul gak Subuh Dua Juhur Empat Asar Maghrib Isya Di total Tujuh belas Rokaat Hukumnya Wajib Bayarnya Kredit Kenapa Kenapa Banyak Yang Kaga Sanggup Lo giliran Trawe Sunnah Lo pada Sanggup Giliran Sholat Wajib Ngicil Cuman 17 Rokaat Banyak Yang Gak Sanggup Betul gak Makanya Allah Ajarin Kita Lewat Sahur 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 Bangun Jam Tiga Tapi Kalau sekarang Bangun gak Jam Tiga Musingnya Bangun Deng Tahajudnya Kerjain Oke Dah Males Tahajud Subuh Jangan lupa Subuh Jam berapa Orang Sini Subuh Sekalian Dua Biasa Pakai Kudut Gak Pakai Kudut Sudara Jam Lapan Bapak Kudut Ketahuan Sembah Yang Subuh Ayo Ini Pelajaran Dari Allah Sudara Sanggup Bangun Jam Tiga Jam Empat Bahkan Gak Tidur Sampai Jam Lima Jam Enam Masa Sekarang Sholat Tardu Yang Jam Lima Kita Gak Mampu Betul Betul Ayo Nyegah Panggilan Allah Pada Nggak Dateng Panggilan Mules Pada QWC Giliran Subuh Nantuk Airnya Dingin Allah Juga Tahu Saya Takut Dingin Ya Pakai Alesan Giliran Sholat Subuh Alesan Dingin Giliran Mules Lompat Lompat Lari Lari Kejamban Lari Ke WC Mau Dingin Mau Bekut Air Bodo Amat Sudara Berangkat Nggak Ke WC Jam Tiga Kalau Mules Jam Empat Belek Berbek Berangkat Nggak Kita Panggilan Mules Berangkat Panggilan Allah Pada Ngorok Sudara Aduh Pas Saya Kalau Subuh Subuh Takut Ada Memedih Jurit Ngeri 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 Alanya Ngesot Ngesot Bagaimana Guliran Ajan Subuh Takut Memedih Jurit Yang Ngesot Guliran Mules Nih Jangan Memedih Jurit Setan Buat Tabrak Sudara Daripada Belepetan Betul Nggak Bu Ayo Dong Romadon Nya Udah Pergi Sahurnya Udah Nggak Bangun Nya Jangan Dilupain Itu Nggak Bisa Supaya Tidak Ninggalin Sholat Fardu Yang Sunnah Kita Semangat Masa Yang Fardu Kita Nggak Kerjain Yang Sunnah Kes Kita Mampu Masa yang wajib kredit Kita tidak mampu untuk melaksanakannya Setelah sholat fardu Setelah sholat rawe Biasanya malam itu sampai jam 10 Ngapain tuh? Anak-anak muda Anak-anak kecil, ngapain? Tadarus baca Quran Bagaimana Qurannya sekarang? Masih ada? Sudah masuk ke laci? Sudah di kunci? Kuncinya sudah hilang? Masya Allah Itu ketemu Quran setahun lagi ya Woi Quran jangan lupa Orang dibaca, Facebook dibaca BB dibaca, status orang dibaca Status sendiri tidak dibaca Bagaimana cara membaca status diri sendiri? Quran Baca Quran berarti sudah membaca diri sendiri Apakah kita termasuk orang-orang yang soleh? Apakah kita termasuk orang-orang yang baik? Apakah kita termasuk orang-orang yang fasik? Apakah kita termasuk orang-orang munafik? Apakah kita termasuk orang-orang yang jahat? Dalam Quran itu Ada banyak ayat Yang menjelaskan Tentang siapa Diri kita Semua Betul? Jangan Facebook dibaca Jangan Facebook dibaca W.A. dibaca B.B. dibaca Instagram dibaca Pet dibaca Twitter dibaca Pagi ngetweet Malem ngepet Ya Giliran ngaji Ogah Sudara Giliran baca Baca Quran Tidak mau Rugi Status orang dibaca Dikomenin Status lo gak lo baca Siapa yang komen? Biarin aja Allah yang komen Apa gak enak tuh? Betul gak? Kalau ibu Punya status di Facebook Di Twitter Dikomenin sama temen Ih seneng gak? Ih gue diperhatiin Ih Yang komen artis Wih Yang komen Yang komen orang lain aja Kita seneng Bikin status di komenin Seneng Bagaimana Kalau status kita Yang kasih komen Allah Wow Wih yang komen Allah Lu kalau punya status Dikomen presiden Pasti gembira Apalagi yang ngasih komen Yang nyitain presiden Masa gak gembira? Betul gak? Gimana caranya Salmet Dikomen oleh Allah Status kita? Quran Itu komennya Allah Kalamnya Allah Ucapannya Allah Baca Quran Gembira kita Diberikan nasihat oleh Allah Subhanahu Yang sakit Baca Quran Ada obatnya Allah sang penyembuh Kan begitu Betul gak? Jangan putus asa Fa innama al usri yusra Walatai asumir rohilla Ada banyak nasihat Wah diputusin cewek Tenang aja bro Tenang bro Tenang bro Turun bro Turun Turun bro Turun bro Urut Turun bro Tenang Baca Yayai santri ustaz Turun ke jalan Turun ke gunung Turun ke lapangan Pemedan perang Gak bawa apa Apa dia? Kecuali bawa apa? Bawa keyakinan Sama satu Modalnya batu Dia ambil di batu Wama romaita Wala keyakinan Allah Terima kasih Teng beledak Bule Bule potan langsung Angus Quran Jangan main-main itu Quran Yang kita bawa kalamnya Allah Pengen urusan nih ke kantor desa Bawa kalamnya Pasayidi Eh Lu tau gak? Nggak tau? Saya nih Kawannya Pak Kuhu Siapa? Pasayidi Dia titip pesen Suruh gini-gini Itu orang takut sudara Siap-siap Kita bawa kalamnya Pak Sayidi Urusan di kades beres Bawa kalamnya kapolsek Bawa kalamnya kapolres Bawa kalamnya kapolda Apalagi Bawa kalamnya presiden Urusan beres Orang hormat semua Siap Perintah 86 Tenang Beres semua urusan Bawa kalam manusia Urusan beres Bagaimana kalau bawa kalam Allah Makanya ulama dulu luar biasa Ada orang sakit Ambil air Bismillahirrahmanirrahim Sembuh Ya Orang dulu anak nangis Mbur-asembur Sembuh Imam Ahmad ibn hamba itu Makanya orang dulu itu luar biasa Air itu gak main-main Satu waktu ada orang kesurupan Datang nih keluarga yang kesurupan Ke majelisnya Imam Ahmad Mau ngelapor Mau ngelapor Ada yang kesurupan Tolong dibantu Imam Ahmad itu ngajar Kata Imam Ahmad Gak usah saya yang datang Tuh bawa sendal saya Di bawah itu sendal Baru nyampe tengah jalan Sadar itu yang kesurupan Sudara Bayangin Setan Jurik Membedih kabur Dengan sendalnya Imam Ahmad ibn hamba Sendal ulama ini Makanya Wajar Kalau saya pakai sendal Atau kiai pada pakai sendal Ke masjid pada hilang Parah Amis dengar cerita begini Di bawah Waktu sendal kiai Buat takut-takutin bininya Kali-kali bininya Langsung sadar Di bawah yang sendal kiai Sadar kagak Dijubo Ya Apalagi ayatnya Allah Nih Saya dulu nih Dapetin bini saya Mau gak saya ceritain Dulu saya belum jadi Solmet Masih sompret Kau pengen punya bini Cakep Kalau perlu artis Eh main sinetron Pesantren rock and roll Saya lihat tuh Waktu itu ada perempuan Cakep Saya bilang Ya Allah Itu perempuan cantik betul Indah betul Kau punya ciptaan Subhanallah Boleh dong Itu jadi bini saya Itu kata Hati saya Otak saya bilang Gimana caranya Dia artis Saya ustaz kampung Tapi Ada tapinya Kan gue punya Allah Dulu waktu gue di pesantren Dapat amalan Dari kiai Mau gak amalan ya Mau gak Quran ini di Quran Innahu min Sulaiman Wa innahu Bismillahirrahmanirrahim Itu surat Nabi Sulaiman Kirim ke Ratu Balkis Dibaca oleh Ratu Balkis Kelepok-kelepok Ratu Balkis Sudara Ada kalimat Bismillah disitu Langsung Kelepok-kelepok Dalam hati saya Kalau Ratu Balkis Saja kelepok-kelepok Apalagi cuman April Jasmine Kecil 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 Ratu Balkis Montok Seksi Cakup Punya istana Kelepok-kelepok Apalagi cuman Malam Gue ambil tasbeh Gue wirinin Ampe pada pecah Itu biji Tabis Bismillahirrahmanirrahim Tambahin salawat Bikin April Jasmine Hati jatuh cinta Amah saya Rindu amah saya Sayang amah saya Jadi bini saya Embusannya Isyaratkan Mancep ke dadanya Waduh Beneran Yang tadinya Cuek Gak peduli amah saya Berangkat saya Alhamdulillah Ke Turki Sampai di Turki Produser Sutradara SMS saya Pak Ustadz Dicariin sama April Jasmine Katanya Ustadz yang kemarin Kemana Tuh Tanyain Kiai-Kiai Gak main-main Sudara Iya Kiai mau duit Gak punya Wirit banyak Makanya lu liatin Bini Kiai cakep-cakep Boleh hasil Ngewirit Ini diputusin Kewek Bunuh diri Aku lebih baik Mati Mending Cakep Bidadari Mana korengan Buduhkan Masa diputusin Si koreng Bunuh diri Malu-maluin Loh Loh Baca tuh Mau perempuan yang mana Nyatin Nikah Perempuan nih Cakep nih Bodemen nih Wah saingannya orang kaya Nang ada Allah yang maha kaya Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Wah Kena bapaknya Gak pamekan bapaknya walinya Kalau dia gak setuju repot juga Gitu Bo Mau gak lakinya betah di rumah Lah nganggur dong dia Makanya sebelum jawab Mikir dulu Lo ngomong pake perasaan sih Laki nganggur mau Kalau betah dia gak kerja Bo Laki kerja pulang ke rumah Jangan mampir-mampir Ngayap-ngayap Setuju Makan di rumah Ajak anak Kalau jalan-jalan Amo bini Mau Pagi-pagi nih Kan gak puasa nih Lo bikinin kopi Aduk Sambil tuh bacain Bismillahirrahmanirrahim Allah Masulia Ya Allah Ini laki kalau ke rumah janda Gelap Gelap Pokoknya Gak kelihatan Nyasar Kepret dikit Minumin tuh laki Wow Ini kopi luwak mah Ini kopi luwak sudara Rindu tuh Rindu Pengen kopi terus Sama bininya Beneran Eh Gak percaya Ini Quran Kalamnya Allah Dibacanya Saya jadi obat Apalagi diamalkan Kan begitu Betul gak Betul gak Gak ngerti ya Dia dapat pahala Emang ngerti Dia baca Quran Ayo gue tanya Lu biar katanya Tiga kul yang lu baca Yang lu hafal Dari kecil sampai mati Saya tanya Pada Ngerti gak artinya Kul Wallahu Had Wallahu Somat Kul Azubillaz Malikinnaz Kul Auzubil Falak Min Sari Mah Holak Dan seterusnya Ayo Apal gak Artinya Tau gak Gak Tau artinya Pahala Ini maksud saya Pesan dari guru kita Dari Anak muda Belajar Tuntut ilmu Jangan tinggalkan majlis Jangan tinggalkan mesjid Pesantren Musallah Majlis-majlis Na'lim Ulama-ulama kita Jangan ditinggalin Boleh Kita belajar agama di internet Boleh Tapi hati-hati internetnya punya sanat Gak tau siapa yang nulis Salah-salah tulisannya sesat Salah-salah tulisannya keluar Dari paham kita Sudara Bawa ayat iya Bawa hadis iya Tapi pemahamannya beda Banyak orang yang tersesat Dengan Quran Dengan hadis Karena salah Dalam menafsirkan Siapa yang tanggung jawab Apakah Mbah Google Bagaimana cara minta tanggung jawab Kenapa Mbah Google Tapi kalau kita Guru-guru Kita tinggal bilang Dari mana kamu Dari beliau Beliau dari mana Dari beliau Beliau Terus sampai sanatnya Buda-budan ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Niatnya belajar Buka Facebook Yang keluar iklan BH Di Facebook Ada iklan-iklan kutang Tiba-tiba nongol Ngeek-neek Haduh Dari Hongkong Dari Jepang Dari Korea Itu iklan kutang Kira-kira Nubuka air Atau buka kutang Wah Nah dulu nih ayatnya nih Kutang dulu nih Gue buka Godaannya berat Betul gak Siapa yang bisa hindarin Itu iklan-iklan porno Masuk Yang ada Ngejadi ngaji Tuh ya Belajar Anak-anak muda Ayo Saya juga dulu belajar kok Belajar Entah jadi apa Nanti besok kita turusan Allah Yang penting ikhtiarnya Usahanya Biar kita berilmu Kita doain orang tua kita Yang meninggal Yang wafat Mudah-mudahan mereka Husnul Khotimah Senang punya anaknya Bisa ngaji Baca yasin Bisa tahlil Bisa haul Dan lain sebagainya Mudah-mudahan gembira Mereka telah melahirkan kita Ke alam dunia ini Amin ya Rabbal Terakhir Saya mau ngasih pengumuman Boleh Solmet mau kasih Oleh-oleh Oleh-olehnya Udah ada di depan saya Apa itu Ini yang saya pakai Sarcel Sarung celana Dari depan sarung Maaf ya Dari belakang celana Maaf ya Sarcel Merak Al-Qusayri By Solmet Desain sendiri Ini oleh-oleh Saya mau bagiin Tinggangnya karet Ditarik buat yang gemuk Melar Yang kurus Ngecepret Karet Kurang kenceng Ada talinya Disini ada kantong Sudara Panjang segini Lebar segini Iphone Yang gede Masuk Tablet Sirup Pil obat Masuk semuanya Kalau kondangan Gak usah bawa arung Bu Bawa tas gede-gede Gak usah Pakai sarcel Masukin tuh Gue pepe Gue jinjin Gue belang Set 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 Pengantin lihat Wah Ini orang Gak bawa tas Bagus juga nih Artinya makanannya Sudah di kantong Alhamdulillah Bu Nyumbang goceng Ngangkut gocab Untung 45 ribu Tahlilan Bawa tuh Sarcel Masukin tuh Pisang Anggur Mangga Mangga Sudara Gak kelihatan Kalau laki-laki jalan Wah itu kok Nonjol-nonjol Biasa itu bagian situ Maaf Pulang aman Sudara Dia kan Bawa pisang Bawa jeruk Anti copet Tuh Anak muda Ke pasar Ke mal Jalan-jalan Pakai gini Anti copet Kalau copet Biasanya Kantong samping kanan Kantong kiri Kantong belakang Kantong resep yang berani Nyopet Gejoli copet Nekat Sudara Kalau sampai ada copet Nekat berani tangannya Masuk Gak usah pada berisik Cukup Bisikin aja ke copetnya Lu tarik Gue teriak nih Dia ngikut tempe ke rumah Ya Enak Pakai Anti begal Insya Allah Orang mau nge begal Takut kualat Wah orang pake sarung Pulang ngaji Di begal Takut kualat dia Polisi mau nilang Gak berani juga dia Ngeri Takut disumpahin Ya aman Insya Allah ya Mudah-mudahan Tetep Jangan kerti bahan Pakai helm Ini saya Mau bagi Sebagai oleh-oleh Mau Tapi ada pertanyaan Boleh Pernah ke Bandung Oleh-oleh Bandung Apa Payem Bagus Pernah ke Bogor Oleh-oleh Bogor Apa Manisan Talas Bagaimana cara Mendapatkan Payem dan Talas Beli Bagus Itu jawabannya Jadi Kalau oleh-oleh Kalau oleh-oleh Payem aja Beli Masa Sarkil gak Beli 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 dong Ya Ini Saya Untungnya Saya mau Bangun pesantren Namanya Raudotusolihin Di daerah Lembanyur Puncak Sedang Pembebasan Tanah Kurang lebih 11.000 meter 1,1 hektare Untuk apa Benteng Ahlu sunnah Wal jamaah Biar anak-anak kita Mudah-mudahan Berkah Dunia akhirat Tidak melupakan Apa yang menjadi Sunnahnya nabi Dan sunnahnya Ulama-ulama kita Insya Jadi Saya daripada Minta Sumbangan Saya malu Saya jualan Ada untung Saya cemplungin Kesona untungnya Pelan-pelan Kita bebasin Mudah-mudahan Cepat berdiri Pesantrennya Amin Harganya murah Tuh Saya pakai Murah Saya mau baju Kain Enggak mahal-mahal Murah semua Ini kalau Di luar Harganya 200.000 Wow Wow Tapi khusus Malam ini 150.000 Wow murah Murah ya Kan masih ada Persenan tuh THR Ayo Masih ada gak THR-nya Ya ya Udah habis Cepat banget Habisnya Nih Bagi yang ngepengen Buat suami Buat istri Buat anak Buat dibawa ke Jakarta Kalau ada Apa namanya Orang-orang yang Perantau di Jakarta Silahkan Mangga Nanti silahkan ke depan Monggo Insyaallah Menjadi oleh-oleh Dari saya Untuk kita semuanya Terima kasih Terima kasih kita baca Suratul Fatihah Mudah-mudahan dengan Fatihah ini Remaja Arjasari Bongas Tulang Kacang Cipaat Serta seluruh Ibu dan Bapak Warga Masyarakatnya Senantiasa Berada dalam Rahmatnya Allah Dalam keberkahannya Allah Dimuliakan oleh Allah Dijaga Kita punya kampung Dijaga oleh Allah Rezeki kita Dibaguskan mata pencaharian kita Ditambahkan nikmat dan rezeki kita Senantiasa Dikuatkan kita dalam beribadah Dijauhkan kita dari dosa dan marah bahaya Dan kelak Allah Matikan Wafatkan kita Husnul Khatimah Al-Fatihah A'udzubillahimina syaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Sirata al-lazina an'amta alayhim Ghairil maghdubi alayhim Waladdalin Amin Rabdi gufir li Wali walidayya amin Nah Ini perlu Kalau ini perlu Sebab panitia gak punya sarung celana Kalau saya buat pesantren Saya jualan Untungnya Saya oper Ini panitia Kita semuanya Eh musholah ini ya pak ya Musholah yang mana Di sebelah sana Ada musholah yang lagi dibangun Gak bakal jadi itu musholah Kalau cuma doa Rasanya Allah gak mau juga nurunin Semen Satu ton Dari langit Buah Buah Ketibaan bocah Mati itu bocah Ya kan Nuruninnya lewat mana Tangan-tangan kita Dapat duit Bagi Beli semen ke material Beli batu Beli apa saja yang dibutuhkan Maka Mudah-mudahan Ciri takhwa nih Insyaallah kita dapatkan Mau banyak Mau sedikit Sekemampuan Seikhlasnya kita Mari kita Infakan Jariah Untuk musholah yang kita cintai Panitia sudah siap Mana Tim sorbannya sudah ada Gelar sorban Atau kardus nanti yang akan keliling Kita baca solawat Mari kita siapkan infak terbaik kita Untuk Allah subhanahu wa ta'ala Salatullah Salamullah Salatullah Salamullah Ala yasin Habibillah Semuanya Salatullah Salamullah Ala yasin Habibillah Tawasalna Bebismillah Wabil hadih Rasulillah Wa kul Mujah Hidilillah Bi ahli Al-bad Ya Allah Semuanya Salatullah Salamullah Salamullah Tawah Rasulillah Salatullah Salamullah Salamullah Ala yasin Habibillah Elah Salamullah Salam bah Salam bah Selamat Tawah By ahli Sekali lagi Terima kasih infaknya untuk musyola yang kita cintai Maafin saya Khusus para ulama, para kiai, para ajangan, para tokoh Dan semua masyarakat serta para pemuda dan panitia Jika ada salah saya, kehilafan saya, kekurangan saya Dalam lisan, ucapan, akhlak saya yang tidak bagus, yang tidak baik, yang tidak berkenan Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya Dan saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya Jazakumullah Ahsanal Jazak Terima kasih Bang Haji Agung Tadi sudah mampir saya ke tempatnya makan Mohon maaf lahir batin Bagi yang kepengen silahkan ke depan panggung Sampai jumpa di waktu yang akan datang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk para hadirin Diharap memberikan jalan Iya semoga apa yang telah disampaikan Oleh Al-Mukarumal Ustaz Solmet Bermanfaat buat kita semua Buat bekal kita dalam kehidupan sehari-hari Amin Dan buat masyarakat yang ingin membeli ya Ingin membeli oleh-oleh dari Ustaz Solmet Silahkan untuk ke depan panggung Ditunggu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Silahkan sekali lagi Bagi rekan-rekan masyarakat Bongas Tolang Kecang Sipaat Arjasari Yang berkeinginan untuk membeli Oleh-oleh Ustaz Solmet Silahkan ke depan panggung Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Rabbi salli wasallam Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Silahkan untuk maju Ukurannya All says Sallallahu alayhi wa sallam Sallallahu alayhi wa sallam Sallallahu alayhi wa sallam Sallallahu alayhi wa sallam Ya Rabbi salli wa sallam Sallallahu alayhi wa sallam Ya sekali lagi buat masyarakat Yang ingin membeli oleh-oleh sallam Silahkan datang ke depan panggu Dan diselesaikan bersama administrasinya Sebesar 150 ribu Sallallahu alayhi wa sallam Sallallahu alayhi wa sallam Sallallahu alayhi wa sallam Sallallahu ala muhammad Ya Rabbi salli wa sallam Sallallahu ala muhammad Silahkan buat masyarakat untuk antri Antri dan membayar administrasinya secara berhutang Ya Rabbi Salli wa sallim Ya sekali lagi untuk masyarakat Warap antri dan membayar administrasinya Demi kelancaran pembangunan pesantren Yang insya Allah akan berdiri Berkat bantuan masyarakat juga Ya Rabbi Salli wa sallim Sallallahu ala Muhammad Sallallahu ala Muhammad Sallallahu ala Muhammad Ya Rabbi Sallallahu ala Muhammad Sallallahu ala Muhammad Ya Rabbi Salli wa sallim Ya kita berdoa dan berharap semoga Ustaz Solmet bisa mampir lagi tahun depan Di desa Arjasari Khususnya Dalam organisasi Ikhra BTC Sallallahu ala Muhammad Sallallahu ala Muhammad Sallallahu ala Muhammad Sallallahu ala Muhammad Ya Rabbi Salli wa sallim Ya Pak Ustaz Solmet Kami seginap panitia mengucapkan terima kasih atas Kunjungannya Iya Belum Kami seginap panitia mengucapkan terima kasih atas 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 Kami seginap panitia mengucapkan terima kasih atas